Meski perayaan Hari Raya Idul Adha atau yang disebut dengan Idul Kurban tinggal beberapa hari lagi, namun dinas terkait dan kesehatan hewan Kabupaten Lamongan belum juga melakukan pengecekan hewan kurban, terutama yang dijajakan penjual hewan musiman. Belum dilakukannya tes kesehatan hewan kurban oleh dinas kesehatan hewan dan dinas terkait untuk memastikan hewan-hewan ini bebas dari penyakit berbahaya terhadap hewan kurban. Membuat pedagang dan warga resah. Padahal setiap penjual hewan diwajibkan meminta pengecekan kesehatan, bahkan bila diperlukan pada hewan kurban tertulis label sudah dicek kesehatan, sehingga aman untuk dijadikan hewan kurban. Dengan tidak adanya label sehat dari pihak terkait, penjual hewan kurban mengaku penjualan tidak seramai tahun lalu saat hewan kurban yang mereka jual berlabelkan sehat. Selain itu, jika kondisi kesehatan hewan ini tidak segera dilakukan pengecekan, dikhawatirkan hewan kurban yang dijual akan terinfeksi penyakit berbahaya. Terima kasih. Sementara itu, hampir seluruh pedagang hewan kurban di Kabupaten Lampongan berharap, agar petugas kesehatan hewan segera mungkin mengecek kondisi hewan yang akan dikurbankan, mengingat perayaan kurban tinggal beberapa hari lagi.